Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi bluetooth tidak bisa terhubung atau tersambung tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya nih, bagi kamu yang baru berkabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat ini dia cara mengatasi bluetooth tidak bisa tersambung atau terhubung bagi sahabat untuk cara mengatasi bluetooth tidak bisa tersambung atau terhubung untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya nah jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita masuk lagi ke menu koneksi lainnya ya guys jika sudah masuk ke menu koneksi lainnya, kemudian disini kita masuk lagi ke menu bluetooth guys nah jika sudah masuk ke menu bluetooth kita masuk lagi ke menu sambungkan perangkat baru bagi sahabat disini sebagai contohnya saya ingin menghubungkan perangkat saya ke speaker bluetooth ya guys ya namun disini tidak bisa tersambung atau terhubung nah seperti ini contohnya guys ya mental terus ya guys ya jadi tidak mau terkoneksi dengan perangkat bluetooth lainnya guys nah seperti contohnya seperti ini guys nah untuk cara mengatasinya ya guys ya disini kita masuk lagi ke menu perangkat yang sebelumnya tersambung ya guys ya perangkat yang sebelumnya tersambung kita masuk ke menu ini ya guys ya nah kemudian disini ada banyak sekali perangkat yang terhubung sebelumnya disini jika kamu tidak bisa terhubung di salah satu perangkat bluetooth ini guys ya kamu tinggal klik saja pengaturan disini guys ya kemudian disini kita klik lupakan guys nah kita lupakan disini ada peringatan ya lupakan perangkat ponsel anda tidak lagi terpasangkan dengan spek nah kemudian kita klik saja lupakan perangkat guys ya nah jika surat disetting seperti ini kita kembali lagi kemudian kita aktifkan lagi bluetooth yang ada di spekernya guys ya matikan dan hidupkan lagi guys nah kemudian kita masuk lagi ke sambungkan perangkat baru teman-teman nah jika sudah masuk ke sambungan perangkat baru disini sudah terdeteksi spekernya bluetooth yang tadi saya hubungkan namun tidak bisa ya guys ya kita akan menghubungkannya nah kita tunggu loadingnya kemudian kita lihat status sparenya nah disini notifikasinya bluetooth sudah tersambung ke spekernya guys ya kita coba lihat lagi nah disini untuk bluetoothnya sudah tersambung ke spekernya bluetoothnya guys ya disini ada notifikasinya dan disini juga ada gambar logo tersambungnya guys ya dan itu artinya tutorial kali ini atau tutorial kali ini berhasil 100% working ya guys ya nah sahabat caranya cukup mudah sekali kan guys ya untuk cara mengatasi bluetooth tidak bisa tersambung atau terhubung ya guys ya nah bagi sahabat yang bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara mendekat tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi kena lainnya dari channel tutorial official dan masih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di video tutorial tutorial berikutnya sub indo by broth3rmax